Hai, saya Gibran Raka Buming, saya menerima banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana Prabowo Gibran bersama-sama masyarakat akan membawa Indonesia maju. Akhirnya, saya putuskan untuk membuat video ini dan menjawab beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Seperti, Mas Rasid bertanya, apa saja program-program yang sudah ada sekarang dan akan dilanjutkan Prabowo Gibran? Gini, semua program-program yang sudah ada sekarang seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, KUR, akan terus kami lanjutkan dan kami sempurnakan. Bahkan, kita juga akan membuat beberapa program unggulan yang lain. Hebat, 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 hebat. Tiap penasaran, makan siang gratis dan susu gratis itu gimana sih ceritanya? Program ini adalah program yang paling dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia dan ibu-ibu yang sedang hamil. Untuk membangun generasi emas, kita butuh anak-anak yang sehat. Ibu-ibu hamil juga nutrisinya harus kita jaga untuk mengurangi angka stunting. Jadi, sekali lagi, saya tekankan, ini bukan hanya program, tapi investasi. Selain itu, program ini dapat menjadi stimulan untuk memajukan UMKM, pemilik warung makan atau warteg. Kesejahteraan mereka membaik, roda ekonomi berputar, dan tentunya isi anak-anak dan ibu hamil lebih terjamin. Ini nih, masalah mau tahu, apa pentingnya hilirisasi untuk dilanjutkan. Kita harus keluar dari middle income trap. Maka hilirisasi kita lakukan untuk penciptaan nilai tambah, sekaligus melipat gandakan GDP. Dampaknya apa? Penciptaan jutaan lapangan kerja, rakyat pun semakin sejahtera. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan cadangan timah terbesar kedua di dunia. Kita akan hilirisasi kekayaan tersebut, mulai dari kekayaan mineral, perikanan, kelautan, pertanian, sampai ke hilirisasi digital. Mas Andi juga tanya, kalau hilirisasi digital itu bagaimana? Bukan saja hanya kekayaan alam, pasar ekonomi digital kita sangat berpotensi untuk di hilirisasi, karena merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sehingga dampak dari kemajuan teknologi dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita hanya jadi pasar saja, tapi kita harus menyiapkan talenta yang handal. Sampai dengan teknologi, dari infrastruktur, sampai dengan produk digitalnya. Mbak Amel bertanya, apa benar kalau Prabowo Gibran menang, pajak akan naik? Nah ini nih, banyak yang salah mengartikan. Menaikkan rasio pajak itu berbeda dengan menaikkan tarif pajak. Lalu bagaimana cara kita menaikkan rasio pajak? Tentunya dengan meningkatkan ekspor, hilirisasi, transisi energi hijau, mengurangi impor minyak, meningkatkan produktivitas dalam negeri, dan juga swasembada pangan. Menaikkan rasio pajak berarti meningkatkan penerimaan negara. Maka ke depan, perlu dibentuk badan penerimaan negara, yang ada di bawah komando langsung dari Presiden. Sehingga ke depan, Dirjen Pajak dan Bia Cukai kita jadikan satu. Maka dalam hal ini, badan penerimaan negara hanya fokus pada penerimaan negara saja, tidak lagi fokus pada pengeluaran. Semoga terjawab ya. Mbak Rani bertanya, IKN gimana Mas? Pemerataan pembangunan itu wajib. Pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Saat ini, investasi di luar Jawa sudah meningkat mencapai 53%. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan di IKN, akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru. Meningkatkan akses dan konektivitas. Pembangunan yang berkelanjutan di IKN, akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan yang berkelanjutan di IKN, akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru.